Begitu diperhatikan secara seksama, di dalam itu ada lampu-lampuan merah yang berwarna. Dan dari dalam itu, karena ini kereta ini ditutup kain, ada asap yang mengepul dan ini adalah asap dupa. Jadi dalam hati Dewi ini bertanya-tanya, ini kalau memang ada bayi, kenapa kok ada asap yang mengepul dan ini asap dupa? Nah, belum lama Dewi ini tidur, tiba-tiba boneka yang dipeluk Dewi ini kayak bernafas. Nah, karena Dewi sudah terlanjur takut, dia nggak berani buka mata. Dipeganglah boneka itu sampai ke arah bawah. Begitu Dewi ini megang kaki boneka tersebut, kaki boneka ini tiba-tiba berubah jadi kakinya bayi. Dipastikan sekali lagi oleh Dewi, dipegang. Ternyata kakinya ini berubah jadi dingin. Nah, begitu Dewi ini buka mata, ternyata boneka ini berubah jadi sosok anak kecil bayi, perempuan. Rambutnya panjang dan tersenyum ke arah Dewi. Rambutnya panjang dan tersenyum ke arah Dewi. Rambutnya panjang dan tersenyum ke arah Dewi. Jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel kembara sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi. Dalam membuat konten-konten terbaru di kembara sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah SWT. Cerita kali ini, pengirim ceritanya ini namanya Dewi. Dewi asalnya dari Tulungagung, Jawa Timur. Jadi dia cerita tentang pengalaman yang pernah dialami pada waktu Dewi ini kerja di Taiwan. Jadi ceritanya di tahun 2018 kemarin itu, usia Dewi ini sekitar 22 tahun. Dari situ, dia berinisiatif karena pada waktu itu ada kendala pada faktor ekonomi dan juga ada kendala di beberapa hal. Akhirnya Dewi berinisiatif, dia izin ke orang tuanya untuk kerja di luar negeri. Nah, waktu itu negara yang ingin dituju Dewi untuk kerja ini adalah Taiwan. Jadi waktu itu di sekitaran bulan Mei, akhirnya Dewi daftar di satu perusahaan. Nah, di sana Dewi pun akhirnya diurusi segala sesuatunya seperti paspor dan segala macem. Dan juga pada waktu itu Dewi belajar bahasa. Nah, di sana sambil nunggu ada panggilan kerja. Jadi selama hampir satu bulan lebih, akhirnya Dewi dikabari ada satu lawangan pekerjaan. Jadi kerjaan di sana di Taiwan ini yaitu jaga kakek dan nenek. Nah, ada kakek dan nenek di sana yang sebenarnya kakek dan nenek ini kondisinya masih sehat. Tapi di sana juga tinggal sepasang suami istri. Nah, pihak agensi ini sempat ngomong ke Dewi, Mbak, ini di sana nanti kamu bakal jaga keluarga orang kaya. Jadi majikannya ini punya pabrik di Taiwan sana. Nah, dari situlah akhirnya Dewi diberangkatkan ke Surabaya. Dia ngurus surat-menyurat dan segala macem. Dan sampai pada akhirnya ada pembekalan terakhir. Nah, setelah pembekalan terakhir itu, Dewi dijadwalkan berangkat bulan Oktober ke Taiwan. Nah, sebelum berangkat ini Dewi dikasih kesempatan dua hari. Ada beberapa teman-teman Dewi ini yang dikasih kesempatan untuk pamit ke keluarganya. Tapi waktu itu karena rombongan ini sudah berangkat lebih dulu, jadi ada dua orang. Satu temannya Dewi ini asalnya dari Kediri. Mereka ketinggalan bis, akhirnya mereka berangkat sendiri naik bis, pulang menuju ke kampung halamannya. Nah, ketika sampai di Tulungagung, Dewi dijemput sama bapaknya. Nah, saat dijemput oleh bapaknya ini, ternyata Dewi langsung dibawa ke rumah buyutnya. Karena Dewi waktu itu masih punya buyut. Begitu sampai di sana, buyutnya ini bawa satu kendi. Kendi ini ternyata air kembang. Nah, air kembang ini disuruh minum oleh buyutnya. Jadi Dewi waktu itu nggak bisa ngomong apapun. Dia cuma nurut karena beliau ini orang tua yang dituakan, jadi dia cuma nurut. Diminumlah air kembang itu, dan buyutnya ini nyuruh Dewi duduk. Nah, sempat waktu itu buyutnya ini ngasih wajangan ke Dewi. Nah, ada nasihat itu dari buyutnya. Akhirnya Dewi pun sempat bilang ke buyutnya, iya yut, doakan ya yut semua supaya lancar usahaku ini. Yowes. Nah, selama dua hari itu, Dewi ada di Tulungagung, sampai kemudian Dewi pun pamit. Ternyata di sana ada bapak, ibu, dan juga buyutnya Dewi. Dewi ini disuruh terlentang, persis di depan pintu rumah, setelah itu buyutnya, dan juga bapak dan ibunya Dewi ini, ngelangkai badannya Dewi. Nah, entah apa yang dilakukan oleh mereka, tapi yang jelas buyutnya ini sempat ngomong ke Dewi, ini tradisi yang dilakukan di kampung ini. Orang tua-orang tua dulu, kalau ada orang yang mau merantau, terutama ke luar negeri, ini harus dilangkai seperti ini supaya selamat. Nah, ini kepercayaan yang mereka yakini, dan waktu itu Dewi nggak bisa ngelawan. Jadi Dewi nurut. Setelah itu singkat cerita, berangkatlah dia langsung terbang ke Taiwan. Nah, agensinya ini sempat ngomong ke Dewi, kakek dan nenek yang ada di Taiwan itu, sebenarnya nggak mengalami sakit. Jadi, beliau semua ini masih sehat, jadi tugas Dewi di sana ini, cuma masak dan juga menemani kakek dan neneknya itu. Nah, selain itu, ada majikan sepasang suami istri ini, punya anak bayi. Nah, disinilah Dewi nanti bantu-bantu untuk ngerawat bayi tersebut. Begitu sampai di sana, rumahnya ini memang ternyata besar, karena majikannya ini punya pabrik, rumahnya besar, terdiri dari lima lantai. Lantai pertama itu ada ruang tamu, ada kamar mandi, dan juga kamar kakek dan nenek itu. Nah, di lantai dua, kamar Dewi ditempatkan di sana, dan ada kamar majikannya yang suami istri itu, sedangkan di lantai tiga ada tempat untuk ibadah. Nah, di lantai tiga ini aroma dupa begitu menyengat sekali. Sedangkan di lantai empat, ada kamar-kamar. Di lantai lima juga seperti itu. Nah, karena rumah ini besar, jadi aktivitas Dewi itu padat, selain masak dan juga ngurusi kakek dan nenek ini. Nah, selama tiga bulan, singkat cerita tiga bulan, Dewi tinggal di sana, Dewi pun akhirnya kenal dengan beberapa tetangga yang ada di situ. Karena beberapa tetangganya ini juga ada TKW-TKW yang juga dipekerjakan di situ. Jadi, selama tiga bulan, singkat cerita, Dewi kerja di sana, Dewi ini sudah menganggap kakek dan nenek yang ada di sana itu, sebagai kakek dan neneknya sendiri. Mereka pun juga memperlakukan Dewi ini seperti keluarganya sendiri. Nah, tapi yang membuat Dewi ini merasa ganjil, waktu itu Dewi ini ingat, agensinya pernah ngomong bahwa majikannya yang muda itu, sepasang suami istri ini, punya anak bayi. Tapi selama tiga bulan, Dewi ini gak pernah melihat sosok bayi tersebut. Nah, sampai satu ketika, setelah tiga bulan lamanya Dewi kerja di sana, ada satu acara, mereka ini mau ibadah di tempat ibadah, jadi mereka keluar bareng. Nah, disinilah untuk pertama kalinya, Dewi ngelihat majikannya ini, yang perempuan bawa kereta bayi. Nah, di dalam kereta bayi itu, Dewi memperhatikan, karena ditutup kain yang tembus pandang, disitu Dewi memperhatikan, ada lampion berwarna merah. Nah, Dewi ini yang ada di pikirannya, oh mungkin ini adik bayinya lagi mainan lampu lampion. Karena Dewi gak melihat ada bayi di situ. Nah, begitu kereta ini didorong, dimasukkan dalam mobil, dalam mobil ini pun Dewi juga gak melihat ada bayi di dalam kereta itu. Nah, sesampainya di tempat ibadah, mereka pun menjalankan ritual ibadah di sana, setelah itu mereka makan bareng. Nah, pas makan bareng ini, kebetulan kereta ini posisinya persis di samping posisi Dewi duduk. Akhirnya Dewi ini memperhatikan lagi, begitu diperhatikan secara seksama, di dalam itu ada lampu lampion merah yang berwarna. Dan dari dalam itu, karena ini kereta ini ditutup kain, ada asap yang mengepul, dan ini adalah asap dupa. Jadi dalam hati Dewi ini bertanya-tanya, ini kalau memang ada bayi, kenapa kok ada asap yang mengepul, dan ini asap dupa? Nah, di situ Dewi ini timbul pertanyaan, tapi dia gak berani untuk tanya. Jadi dia ini diem terus, sambil memperhatikan kereta bayi ini. Nah, setelah makan bersama itu, mereka pun pulang. Nah, dari sinilah majikannya yang perempuan itu ngomong ke Dewi, ini mulai hari ini, kamu jagain adik ya, nanti adik tidur di kamarmu. Nah, Dewi akhirnya agak takut juga, karena belum pernah ngelihat sosok bayi tersebut. Ini bayi usia berapa? Laki-laki atau perempuan? Jadi majikannya gak ngomong apapun. Nah, majikannya cuma bilang, Dewi disuruh jaga anak ini. Malam itu kereta bayi ini ada di dalam kamarnya Dewi. Dewi sengaja menempatkan kereta bayi ini, menghadap ke arah jendela. Jadi supaya kereta bayi ini gak menghadap ke arah Dewi. Karena jujur sebenarnya Dewi ini sudah takut. Nah, Dewi ini pun tidur. Ada kebiasaan Dewi pas waktu tidur itu selalu meluk boneka. Jadi selama di Indonesia itu, setiap kali Dewi tidur selalu meluk boneka wini tebu yang seukuran sedang seperti ini, selalu dipeluk. Dan ada kebiasaan juga dari Dewi ini, setiap menjelang tidur, dia selalu minum air putih. Nah, pada akhirnya, ketika jam 1 atau jam 2 dini hari, Dewi selalu ingin buang air kecil. Nah, waktu itu, dia tidur seperti biasa, sambil meluk bonekanya. Sekitar jam 1 dini hari, Dewi kebangun, pengen buang air kecil. Nah, awalnya begitu Dewi bangun, kereta bayi ini letaknya masih sama. Kereta ini masih menghadap ke arah jendela. Dewi akhirnya turun, dia menuju ke toilet. Begitu ada di dalam toilet, dia dengar ada suara bayi nangis. Nah, karena saking paniknya, Dewi pun cepat-cepatan. Dia langsung menuju ke kamar, ternyata begitu sampai di kamarnya, Dewi ini kaget. Kereta bayi yang tadinya menghadap ke arah jendela, ini tiba-tiba berpindah, menghadap ke arah tempat tidurnya Dewi. Nah, dari situlah Dewi langsung kaget. Dia langsung takut, karena ternyata tadi dia dengar ada suara bayi nangis, waktu itu ternyata nggak ada apa-apa. Tapi Dewi sendiri nggak berani membuka kain yang ada di kereta bayi itu. Dewi tetap diem. Karena waktu itu dia ngantuk berat, dia langsung melanjutkan tidur. Jadi kembali lagi dia peluk boneka itu. Nah, belum lama Dewi ini tidur, tiba-tiba boneka yang dipeluk Dewi ini kayak bernafas. Nah, karena Dewi sudah terlanjur takut, dia nggak berani buka mata. Dipeganglah boneka itu sampai ke arah bawah. Begitu Dewi ini megang kaki boneka tersebut, kaki boneka ini tiba-tiba berubah jadi kakinya bayi. Dipastikan sekali lagi oleh Dewi, dipegang. Ternyata kakinya ini berubah jadi dingin. Nah, begitu Dewi ini buka mata, ternyata boneka ini berubah jadi sosok anak kecil bayi, perempuan, rambutnya panjang dan tersenyum ke arah Dewi. Disitulah Dewi langsung lompat. Dia lompat dari tempat tidur, saking takutnya. Dan begitu lampu ini dinyalakan, dilihat lagi ternyata yang dilihat itu cuma boneka. Jadi Dewi ini mensuggesti dirinya sendiri. Ah, mungkin halusinasi. Dia pun tidur lagi. Nah, keesokan harinya, dia beraktifitas seperti biasa. Dia nyapu rumah, ngepel, dan juga masak. Nah, keesokan harinya lagi, dua hari setelah kejadian itu, majikannya ini pamit ke Dewi. Dewi, kamu jaga di rumah ya. Ini bapak sama ibu mau keluar kota. Jadi majikannya ini mau pergi keluar kota, untuk ngurusi bisnisnya. Nah, sekali lagi, majikannya ini bilang ke Dewi, kamu jangan lupa ya, jaga adik. Biarin dia tidur di kamarmu. Nah, karena Dewi ini sudah merasa gak nyaman, dia pun tanya ke majikannya. Bu, mohon maaf ya, bu. Saya ini sebenarnya jaga apa sih? Kok di dalam kereta bayi itu, gak ada apa-apa yang saya lihat, cuma lampu-lampion merah, dan juga ada asap dupa di sana. Saya ini sebenarnya jaga apa? Nah, pas waktu Dewi ini nanya seperti itu, raut wajah majikannya ini agak gak enak. Mereka berdua itu langsung menatap ke arah Dewi, dan mereka cuma diem. Gak lama setelah itu, karena Dewi mungkin terasa takut, jadi majikannya yang perempuan ini bilang, sudah kamu jaga aja, nanti kalau memang ada apa-apa, kamu telepon saya. Dewi akhirnya gak bisa ngomong apapun. Nah, majikannya ini pun pergi. Jadi di rumah itu, hanya ada kakek, nenek, dan juga si Dewi, dan satu kereta bayi ini. Nah, malam itu, kembali lagi Dewi tidur bersama kereta bayi ini. Seperti biasa malam itu, kereta bayi ini dihadapkan, menghadap ke arah jendela. Nah, Dewi pun tidur. Dia peluk lagi boneka itu, sambil memastikan lagi, bahwa ini boneka beneran. Nah, begitu Dewi tidur, seperti biasa, sekitar jam 2 dini hari, dia selalu pengen buang air kecil. Jadi, dia pun bangun, langsung menuju ke toilet. Ternyata, begitu dia ada dalam toilet, Dewi ini denger lagi, ada suara anak kecil yang nangis. Dia mulai ngerasa gak nyaman, dia biarin suara nangisan itu, dia biarin. Gak lama setelah itu, Dewi perlahan-lahan menuju ke kamarnya. Ternyata, begitu dia buka kamar, kereta bayi yang tadinya menghadap ke arah jendela ini, pindah lagi. Jadi, seolah-olah kereta bayi ini, menghadap langsung ke arah tempat tidurnya Dewi. Dia mengabaikan waktu itu. Karena dia ngantuk, dia tidur. Keesokan harinya, dia beraktifitas seperti biasa, karena majikannya masih ada di luar kota, sedangkan kakek dan nenek ini, ada di dalam kamarnya sendiri. Nah, waktu itu yang dilakukan Dewi ini, nyapu-nyapu dan juga ngepel. Seperti biasa, Dewi ini ngepel selalu pakai tangan, karena dia pengen setiap pojok-pojok itu bersih. Karena kalau pakai alat, dia gak bisa bersih ngepelnya. Nah, waktu itu Dewi ini, lagi ngepel tangga, antara lantai 1 dengan lantai 2. Begitu pas lagi ngepel, karena tangga ini sempit, kalau ada orang lewat, pasti Dewi tahu. Nah, pas Dewi ini ngepel, tiba-tiba, ada anak kecil yang berlari, persis di sampingnya Dewi. Jadi, dia itu lewat seperti biasa. Langsung Dewi itu kaget, dia nolai sekali lagi, ternyata gak ada apa-apa. Akhirnya Dewi pun, dengan pikiran yang positif, dia melanjutkan ngepel. Sambil Dewi ngepel, ternyata, si anak kecil tadi, perempuan tadi, balik lagi dia naik, sambil ketawa. Langsung menuju kamar. Nah, dari situlah Dewi ini langsung ngeran. Itu tadi siapa ya? Itu tadi siapa ya? Dia terus mikir seperti itu. Nah, akhirnya setelah urusan ngepel ini selesai, Dewi akhirnya masak. Begitu mau menuju ke dapur, karena dapur ini dekat dengan toilet, Dewi itu kaget. Karena pintu toilet ini bergerak dengan sendirinya, jadi kayak ada yang buat mainan dari dalam. Pintu toilet ini ditutup, dibuka, ditutup, terus seperti itu. Jadi Dewi gak berani menuju ke dapur. Diperhatikan terus sama si Dewi, ini bener-bener pintu toilet itu, kayak ada yang mainin dari dalam. Nah, kejadian itu sampai hampir 2 menit. Setelah 2 menit berlalu, pintu toilet ini kembali berhenti. Kembali berhenti seperti semula. Dewi pun akhirnya melanjutkan menuju ke dapur. Nah, dipastikan lagi, begitu lewat depan toilet, dipastikan lagi, ternyata toilet ini memang gak ada siapa-siapa. Nah, Dewi akhirnya masak. Nah, pas waktu masak inilah, ada satu barang yang ditaruh persis di samping Dewi. Tiba-tiba waktu itu pas Dewi ini lagi sibuk, begitu kembali ke hadapan kompor, Dewi ngeliat benda yang tadi ada di sampingnya Dewi itu tiba-tiba bergerak. Nah, karena Dewi ngerasa aneh, dia coba ambil lagi, ditempatkan lagi persis di sebelahnya Dewi. Ternyata pas waktu Dewi ini masak, benda ini bergerak, kayak ada yang nyeret. Sat. Nah, disitulah Dewi langsung takut, dimatikanlah kompor, dia langsung kembali ke kamar. Jadi, kejadian itu hampir berulang setiap hari. Setiap kali Dewi ini beraktifitas di dapur, entah itu dia nyapu, selalu ada aktivitas-aktivitas ganjil semacam itu. Nah, malam itu, pas Dewi ini tidur seperti biasa, kereta bayi sekali lagi ditempatkan Dewi menghadap ke arah jendela. Dewi pun tidur. Nah, pas saat tidurnya itu, tiba-tiba, Dewi ini denger, suara kereta bayi ini seperti mundur. Nah, begitu Dewi buka mata, ternyata dipastikan lagi, kereta bayi ini memang bergerak sedikit. Nah, disitulah, Dewi sudah gak mau ambil pusing, dia tutup selimut, dia tidur. Nah, selama berhari-hari kemudian, sampai berminggu-minggu kemudian, Dewi mengalami kejadian-kejadian ganjil semacam itu. Akhirnya, karena Dewi ini sudah mulai merasa gak nyaman, dia coba curhat ke temannya. Nah, siang itu ketika majikannya keluar, Dewi sengaja pergi menuju ke tetangganya itu. Dia cerita, awalnya dia cerita, tentang keluh kesannya selama kerja di tempat itu. Gak lama kemudian, Dewi cerita, bahwa selama kerja di sana itu, dia mengalami sesuatu yang aneh. Akhirnya, Dewi pun terpaksa cerita. Nah, pas waktu Dewi cerita, tiba-tiba, nenek yang ada di rumah itu, keluar. Kamu mau tahu, yang sebenarnya terjadi sama keluarga yang kamu tinggali itu. Tiba-tiba neneknya ngomong seperti itu. Memangnya kenapa, Nek? Nah, disinilah neneknya cerita. Jadi, nenek ini memang sudah tinggal di sana lama, dia cerita tentang keluarga yang rumahnya ini ditinggali Dewi. Nah, keluarga ini memang keluarga kaya. Mereka ini punya satu pabrik, pabrik konveksi di Taiwan sana. Nah, sepasang suami istri ini setelah menikah, mereka dikaruniai satu orang anak. Nah, waktu itu, bayinya ini usianya sekitar 3 atau 5 bulan. Pada satu hari, mereka ini mau berpergian. Bayi ini digendong sama bapaknya. Nah, nggak tahu kenapa, mungkin kepleset atau kesandung, tiba-tiba bayi ini jatuh. Dan pas waktu bayi ini jatuh, kepalanya ini terbentur di lantai, sampai-sampai kepalanya ini berdarah. Dan nggak lama setelah itu dilarikan ke rumah sakit, bayi ini mengalami pendarahan, dan akhirnya belum sampai di rumah sakit, bayi ini meninggal. Nah, setelah bayi ini meninggal, sepasang suami istri ini seolah-olah nggak terima dengan tragedi yang mereka alami. Jadi mereka merasa bahwa bayinya ini masih hidup. Setelah kejadian itu, kemana-mana tetangga ini selalu melihat sepasang suami istri ini selalu membawa kereta bayi. Dan kadang-kadang, sepasang suami istri ini juga sesekali ngajak bercanda pada bayi tersebut. Padahal tetangga-tetangga ini tahu bayi mereka sudah meninggal. Tapi sepasang suami istri ini selalu terlihat bersama kereta bayi tersebut. Kemana-mana selalu dibawa. Jadi tetangga ini menyimpulkan bahwa sepasang suami istri ini seolah nggak bisa terima dengan apa yang mereka hadapi. Bahwa anaknya sudah meninggal. Nah, dari sinilah ketika Dewi tahu cerita tersebut, Dewi itu seolah nggak percaya. Jadi selama ini ternyata Dewi ini cuma menjaga kereta bayi yang kosong. Nggak ada isinya sama sekali. Dan dengan adanya cerita itu, Dewi mulai takut. Nah, setelah mendengar cerita itu, Dewi pulang. Dewi sudah mulai merasa nggak nyaman tinggal di rumah itu. Nah, ternyata benar malam itu, Dewi tidur lagi dengan kereta bayi tersebut. Karena Dewi sudah terlanjur takut, sudah tahu cerita tentang kereta bayi ini. Kereta bayi ini diletakkan persis menghadap ke arah jendela. Dewi pun tidur. Nah, dalam tidurnya itu, Dewi dengar suara kereta bayi ini bergerak. Begitu Dewi buka mata, ternyata benar kereta bayi ini bergerak dengan sendirinya. Nah, dia muter. Dan setelah muter, kereta bayi ini menghadap ke arahnya Dewi dan jalan menuju ke arah Dewi. Dan dari situlah Dewi langsung takut. Dia teriak-teriak dengan sendirinya. Akhirnya dia keluar kamar. Karena Dewi takut, dia baca-baca apa yang dia bisa. Dia baca ayat kursi, dia baca surat-surat pendek. Setelah itu Dewi memberanikan diri, dia kembali tidur. Nah, dalam tidurnya inilah, dia ketemu sama sosok bayi ini. Si sosok bayi ini perempuan. Dan dia rambutnya panjang. Waktu itu dia diem dan seolah-olah marah ke arah Dewi. Memang sosok bayi ini gak ngomong apapun. Tapi dari pandangan matanya, dia seolah marah ke Dewi. Dan setelah itu, si bayi ini ngeluarkan tangannya. Tangannya ini kukunya panjang-panjang semua. Gak lama setelah itu, sosok bayi ini loncat ke arah Dewi. Setelah loncat, rambut Dewi ini dicambak-cambak. Sampai-sampai pada waktu itu, Dewi ini nangis. Dia teriak-teriak. Nah, kejadian itu gak tahu berapa lama. Setelah itu Dewi ini dibangunkan sama si kakek dan neneknya itu. Begitu kakek dan neneknya ini bangunin Dewi, Dewi langsung kayak orang kebingungan. Nah, dari sinilah, kakek dan neneknya itu bilang, kamu tadi itu teriak-teriak sendiri. Makanya kami naik, terus kami bangunkan kamu. Memangnya kamu kenapa? Nah, Dewi cerita, ini kayak saya didatengin, sosok bayi perempuan. Nah, kakek dan neneknya itu sudah gak bisa ngapa-ngapain. Sudah ya, kamu sabar ya, tinggal di sini ya. Anggap aja, kamu gak ngeliat apa-apa. Nah, setelah kejadian itu, ternyata Dewi sering sekali mengalami kejadian-kejadian yang ganjil. Nah, pas waktu Dewi ini masak, tiba-tiba benda yang ada di meja itu jatuh dengan sendirinya. Nah, kejadian itu terus dialami Dewi. Sampai gak terasa Dewi kerja di sana hampir sembilan bulan lamanya. Jadi, selama hampir sembilan bulan itu, Dewi selalu diganggu dengan halal semacam itu. Dewi ini memaksakan diri untuk tetap tinggal di tempat itu. Sampai kemudian, Dewi akhirnya ngomong ke pihak agensi. Dia ceritakan semua. Sebenarnya dia kerasan. Karena majikan-majikannya itu bersikap baik ke Dewi. Tapi yang dia gak bisa terima, selalu ada gangguan-gangguan dari kereta bayi ini dan selalu ada sosok bayi yang selalu mengganggu Dewi. Dan pada akhirnya, melalui berbagai pertimbangan, akhirnya Dewi ini pun dipindah di satu tempat yang lain. Nah, akhirnya pada waktu itu, Dewi kerja di tempat yang baru dan di sana, Dewi gak lagi mengalami kejadian-kejadian ganjil. Nah, inilah cerita yang dibagikan oleh Dewi pada kembara sunyi. Kejadian ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2018 di Taiwan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dewi yang telah membagikan cerita ini kepada kembara sunyi. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.